Dipersembahkan oleh Dari hasil ini disebutkan bahwa dibanding pada Januari 2017, dukungan kepada Basuki Jarot naik 4,3 persen. Sementara Ani Sandi naik 7,1 persen dan Agus Silvi turun 2,6 persen. Selain itu dari hasil tersebut disebutkan ada 7,5 persen warga yang belum menentukan pilihannya. Dari survei yang dilakukan, SMRC memprediksi pilkada DKI Jakarta memungkinkan atau dimungkinkan berlangsung dua putaran. Bila kondisi pemilih cukup stabil sampai hari H, maka dua pasangan yang masuk putaran kedua adalah Ahok, Jarot dan juga Ani Sandi. Ya itu adalah salah satu hasil lembaga survei yang kemudian mungkin saja masih bisa berubah setelah debat ketiga kali ini ya. Saya ke Mas Jayadi, kalau kita cermatikan tadi dalam debat ada gaya menyerang dari masing-masing pasangan calon yang kemudian ditujukan kepada pasangan lainnya seperti Pak Silvi menyerang kekerasan verbal kepada karakter Ahok lalu kemudian Ahok menyerang balik bahwa kadang-kadang ini kok kalau nggak punya program yang jelas kenapa harus menyerang karakter begitu ya kurang lebih ya. Begitu juga dengan Pak Jarot tadi yang menyerang Pak Anis yang bilang katanya kalau mau membuat program jangan-jangan angan-angan gitu ini terkait dengan DP 0%. Kalau menurut Mas Jayadi sendiri sebetulnya menyerang-menyerang seperti itu sebetulnya ya yang mungkin bisa mempengaruhi pemilih atau tidak sebetulnya? Ya apa namanya ya tergantung kepada bagaimana cara menyerangnya. Menyerangnya kalau itu dianggap legitimate oleh masyarakat ya itu bisa berpengaruh. Oke tapi itu sasa saja orang kalau melanggungi itu ya? Anda tidak bisa menghindari hal itu dalam debat politik seperti ini. Oke tapi itu tidak memposisikan dia menjadi kemudian tidak disukai oleh pemilih. Ya itu tergantung bagaimana cara, satu bagaimana cara dia menyampaikan serangannya itu. Yang kedua apakah isu yang di lontarangan itu legitimate atau tidak gitu ya. Misalnya begini setiap kandidat ini punya data. Mereka punya data. Apa kelemahan dan kekuatan lawan masing-masing. Misalnya gini yang dianggap paling lemah di Ahok Jarot adalah dari segi itu apa sikapnya yang kasar. Itu yang dianggap paling lemah. Yang dianggap paling lemah dari Agus Silvi tentu saja masih terlalu hijau dalam politik. Ya dan programnya masih janji kalau isilah Pak Waro tadi. Demikian juga dengan Anis Sandi. Kekuatan utama Anis itu adalah di kesantunan. Ini tadi yang diserang oleh Pak ini kan oleh Pak Ahok Jarot sekaligus juga apa namanya diserang juga oleh Agus Silvi. Sebagai orang yang tidak konsisten. Karena tadinya maksudnya itu tadinya di kubu Jokowi kok sekarang di kubu Prabowo kira-kira gitu lah. Itu yang dia maksud. Dan Pak Jarot pun menyerang program yang kata Agus, hoax ya. Soal rumah hapung. Jadi ya semua menggunakan cara masing-masing untuk menyerang jantung kelemahan lawan. Tentu saja kelemahan utama dari Anis Sandi dibanding petahan adalah programnya masih apa yang dijanjikan. Belum ada track recordnya di Jakarta. Tetapi sebetulnya di Agus Silvi itu bisa ditutupi karena ada Pak Silvi. Pak Silvi kan adalah seorang birokrat yang tertinggi, dengan pangkat tertinggi yang ada di Jakarta. Dan dia masih diharapkan bisa menutupi kekurangan itu. Anis Sandi itu masih bisa menutupi kekurangan itu karena Anis adalah orang yang walaupun tidak menjadi gubernur sebelumnya, dia orang yang berada di birokrasi. Jadi ada pengalaman pemerintahan yang bisa ditunjukkan. Karena itu beberapa kali kan dia mengutip, waktu saya jadi mendikbur, saya melakukan ini di dalam Yusuf, terutama soal pendidikan. Tapi lagi-lagi memang persoalannya, itu relevan nggak dengan Jakarta? Nah, soal relevansi itu, lagi-lagi pemilih kemudian yang menilai. Meskipun kita menilai dari sini, di meja ini nggak relevan, kalau kata pemilih nggak itu relevan. Oke, oke, benar. Pak Baru, kalau misalnya kita melihat mengenai gaya masing-masing di atas panggung seperti itu, kalau menurut Anda, bagi para pemilih, itu bisa dilihat nggak kemudian karakter mereka dalam cara menyerang dan kemudian menjawab? Para pemilih menilai karakter mereka dan kemudian apakah itu nanti akan konstruktif juga dalam aspek sosiologis kita? Kalau kemudian nanti bersikap terhadap para penduduk, mereka kasar atau tidak, lalu kemudian sopan santun, apa semua. Memang di sosiologi interaksi itu ada kita kenal dengan front stage dan back stage. Kita tidak begitu kenal back stage mereka. Tapi seringkali back stage-nya itu muncul ke depan dikit ya. Contoh, maksudnya yang dari paslon dua ya kan. Yang lain bisa menguasai front stage dan back stage-nya. Kalau dua, back stage sama dengan front stage. Iya, back stage-nya sama dengan front stage. Artinya begini, kalau Anda di rumah, Anda mau bagaimanapun juga, orang nggak tahu Anda di rumah, tapi begitu Anda di luar, Eh Pak Waro, apa kabar ya baik-baik saja. Mungkin barangkali di rumah, kalau bilang Pak Waro, apa ribu-ribu saja. Itu manajemen impression ya. Nah, untuk Jakarta yang mana yang paling sesuai? Ya, ini memang rana politik ya. Rana politik bahwa kemungkinan besar bahwa dengan dialog seperti begini, ada proses pembelajaran. Karena saya melihat bahwa semua ini kan masih baru di dalam politik. Dan kita baru masuk di dalam politik demokrasi yang terbuka ya kan. Masih belajar bagaimana membawa diri dan memotor diri ya kan. Nah, kita harus mampu untuk, mereka harus mampu untuk mulai melihat ya kan. Oke, sekarang ini mereka butuhkan itu untuk menarik ini ya kan. Tapi kita lupa juga sebenarnya pemilik kan ada berapa jenis ya. Ada yang hardcore, yang memang mau ada dialog begini, gue mau ini aja. Yang lain gue gak mau. Ini pemilik setia yang sudah ini. Mungkin kadang-kadang, Faye, ada juga pemilik yang bilang, oh mungkin memang lebih enak kalau gaya pemimpin, enaknya dimarah-marahi. Ya, karena yang hardcore, ini hardcore, mau marah-marah, mau apa. Kalau gue suka sama dia, mau marah. Ini kan bagaimana mempengaruhi yang hardcore ini yang, makanya saya ingin tanya ya kan. Yang boleh dikategorikan masuk di dalam, terkata lah istilah, apa namanya, floating mass, atau disebutkan dengan swing, swing, swing voter. Atau yang swing voter kan dia bisa kembali-kembali. Tapi ada juga yang hardcore, yang memang gak mau ya kan. Jadi ada dua, hardcore sama swing voter. Ini yang mau pengen diambil, kenapa? Karena ini tiga calon ya kan. Kadang-kadang, biasanya milih yang sekarakter, Pak. Dengan saya bagaimana, saya akan milih mungkin seperti itu. Iya. Oke, kita akan bahas nanti segwesti dulu ya, kita jadi dulu pemirsa. Kami akan segera kembali.